assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua sekaligus menjawab request dari teman-teman semua karena teman-teman pengen katanya tahu cara aplikasinya nah hari ini admin akan praktekan dan juga tadi malam admin sudah di WA sama Bapak Oman katanya boleh aplikasi ini ya karena admin sebelumnya hari minggu sore admin ngomong sama Bapak Oman izin untuk aplikasi ini dan admin sudah diperbolehkan dan tujuan untuk pengaplikasian fungisida kabel botol tembaga ini supaya mencegah layu pusarium dan layu bakteri teman-teman ya Nah ini tanki nya sudah admin siapkan dan juga airnya sudah admin siapkan dan untuk itunya ukuran ininya dosisnya sudah disiapkan nah untuk dosisnya admin sarankan hanya menggunakan 30 mili nah biar gampang 30 mili ini ukurannya setengah botol ini ya setengah botol yakul ini karena yakul ini isinya hanya 60 mililiter ya 65 mililiter jadi setengah botol yakul ini pas ya 30 mililiter per tanki teman-teman Nah ada juga syarat yang lainnya untuk aplikasi ini yaitu tidak boleh dimik ya baik dengan pupuk dengan insek ataupun dengan fungisida yang lainnya ini harus tunggal teman-teman dan usahakan penyeprayannya pagi atau sore hari saja mungkin saja teman-teman masih ada yang belum tahu untuk komposisi dari fungisida kabel tembaga ini silakan teman-teman simak video berikut ini teman-teman ya di sini akan admin sajikan ke teman-teman semua untuk cara pembuatannya Nah teman-teman sambil menyimak cara pembuatan fungisida kabel tembaga admin sambil ini dulu ya sambil pruning tunas air teman-teman tunas air tanaman tomat ini ini tujuannya supaya tomatnya tinggi dan fokus ke batang utama teman-teman ya ya teman-teman selamat menyaksikan cara pembuatan fungisida kabel tembaga bahannya kita siapkan wadah tentunya ya usahakan dari beling ya kemudian kita siapkan aku jur atau aki jur atau air aki warna merah teman-teman ya lalu kita siapkan citrun sahabat ya citrun ini di toko kue biasanya banyak teman-teman ya kemudian kita siapkan pokok KNO3 putih kemudian kita siapkan garam teman-teman ya kemudian kita siapkan kabel tembaga teman-teman ya Nah untuk larutan yang pertama kita siapkan larutan dengan bahan air aki dan KNO3 putih teman-teman ya KNO3 putih ini kita encerkan dulu dengan air aki admin menggunakan dua sendok ya dua sendok KNO3 putih yang dilarutkan dengan air aki warna merah teman-teman ya selanjutnya untuk larutan yang kedua kita larutkan garam teman-teman ya garam dilarutkan dengan air aki juga ya kita buat larutan terpisah nih ini untuk larutan yang kedua kita larutkan garam dengan air aki nah untuk garamnya admin menggunakan dua sendok garam ya garamnya garam dapur yang kita gunakan tapi menggunakan garam grosok tentunya lebih bagus teman-teman ya ya teman-teman untuk garamnya ini kita kocok dulu ya larutan garam dengan air aki kita larutan dulu ini supaya benar-benar tercampur antara garam dengan air aki teman-teman ya supaya garamnya benar-benar larut teman-teman setelah benar-benar larut antara larutan garam dengan larutan KNO3 putih kemudian kita campurkan di dalam wadah ini sekali lagi usahakan wadahnya ini botol beling ya jangan botol plastik teman-teman ya karena nanti panas ketika proses pereaksian teman-teman ya kita aduk dulu ini cairan garam dengan cairan pupuk KNO3 putih yang dilarutkan dengan asam sulfat teman-teman ya yaitu dari air aki warna merah Oke teman-teman selanjutnya kita tambah lagi dengan air aki warna merah teman-teman ya nah ini larutan keduanya ini kita tambah dengan citron ya citron ini di toko kue biasanya banyak ya harganya Rp3.000 per bungkusnya ini admin gunakan citron ini satu bungkus per ini ya per air aki satu botol ini teman-teman ya kita masukkan ke dalam cairan yang tadi kita larutkan untuk yang pertama larutan KNO3 putih untuk larutan kedua tadi menggunakan larutan garam ya dua sendok garam nah sekarang kita gabungkan antara dua larutan tadi dengan citron satu bungkus ya ini harganya Rp3.000 teman-teman ya ini sangat murah sekali biasanya di toko kue banyak untuk citron seperti ini teman-teman ya ini sebetulnya pengatur keasaman pada kue teman-teman ya Nah teman-teman ini selanjutnya kita aduk teman-teman ya larutan garam larutan KNO3 putih kita aduk yang dicampur dengan citron teman-teman ya Nah teman-teman ini yang selanjutnya kita masukkan kabel tembaga nah untuk tembaganya boleh dari yang lainnya intinya kita akan menghancurkan atau melebur tembaga untuk kita jadikan fungisida bahan aktif tembaga kalau untuk yang bahan seperti ini ini tembaga sulfat termasuknya ya karena kita mencampur tembaga dengan asam sulfat teman-teman ya Nah teman-teman untuk proses pereaksian seperti ini usahakan menggunakan masker teman-teman ya karena ini akan menghasilkan aroma yang menyengat teman-teman ya dan usahakan untuk proses pereaksian jangan di dalam ruangan ya kita melakukan proses pereaksiannya ini di luar ruangan Nah selanjutnya kita masukkan lagi air akinya sampai habis ya ini sekitar 600 ml untuk air akinya teman-teman ya setelah 3 jam nanti akan seperti ini warnanya jadi seperti ada kekuatan dari bawah gitu ya seperti air mendidih nanti lama-lama tembaganya ini akan lebur ya akan hancur oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan cara pembuatan fungisida tembaga sulfat tadi sudah kita buangin tunas airnya tujuan pembuangan tunas air supaya buahnya ini lebat ya supaya fokus ke bunga teman-teman supaya bunganya cepat jadi buah dan supaya buahnya besar teman-teman ya nah sahabat tani ini yang kita perlakukan jakabak dari 10 HST sekarang pertumbuhannya seperti ini teman-teman nah ini ini sudah ada yang mulai agak besar juga nih buahnya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman sudah mulai besar nah ini teman-teman sudah mulai jadi buah oke teman-teman kita lanjut ke proses penyeprayan teman-teman karena tadi habis di pruning tunas air jadi kita harus segera melakukan penyeprayan fungisida teman-teman dan juga kita segera mencegah penyebaran layu bakteri seperti ini teman-teman supaya tidak menyebar ke yang sehat teman-teman oke sahabat tani kita lanjut ke proses penyeprayannya kita gunakan ini fungisida bahan aktif tembaga kita gunakan 30 ml bisa juga sih sebetulnya pakai tutup ini ya pakai tiga tutup teman-teman ya karena tutup ini biasanya 10 ml nah supaya jelas kita pakai ini aja jadi kita gunakan setengah botol yakul ini teman-teman nah segini cukup teman-teman ya setengah botol setengah botol yakul ini 30 ml per tengki teman-teman ya nah segini teman-teman kita masukkan ke sini teman-teman nah kemudian kita isi dengan air teman-teman ya ya teman-teman sudah penuh kita tinggal spraykan teman-teman ya oh ya teman-teman satu lagi ya untuk aplikasinya fungisida ini tidak dianjurkan untuk tanaman yang fase vegetatif teman-teman ya nah ini tanaman ini sudah 30 HST ini sudah bisa di aplikasikan kabel tembaga teman-teman oke teman-teman untuk pengaplikasiannya admin sarankan jangan menggunakan perkat teman-teman ya oke teman-teman kita langsung saja ke proses penyeprayannya ya teman-teman seperti ini penyeprayannya jangan terlalu ini teman-teman ya jangan terlalu basah yang penting kena aja karena ini hanya perlindungan saja teman-teman oke teman-teman admin akan lanjutkan dulu untuk penyeprayan ke seluruh tanaman ini terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau alhamdulillah teman-teman untung aja ini bosnya datang kita udah nyepray teman-teman nah ini Bapak Omannya Bapak Oman terima kasih udah ngasih izin ya udah ngasih izin menyepray dengan fungisida tembaga alhamdulillah beres nah ini teman-teman pemiliknya terima kasih Kang Maman udah surpai kesini udah nyemprot gimana ini ya kayak gini nih iya ini Bapak Oman makanya ini kita usahakan yang nggak kena aja gitu kita selamatkan soalnya kalau udah kayak gini kan udah repot urusannya mudah-mudahan dengan disepray menggunakan fungisida tembaga ini agak aman eh ngomong-ngomong kemarin saya udah nyaranin beli Amistartop udah beli bro udah beli alhamdulillah teman-teman coba kita periksa teman-teman ini saran admin untuk semua kalau mau beli fungisida yang sistemik juga nah ini teman-teman bener ini terlalu nih yang harus dibelikan yuk atau jeng sorangan yuk ya teman-teman ya kan kita nyaranin buat ya buat kebun Bapak Oman juga ya daripada seperti ini teman-teman ya fungisida sistemik ini bisa teman-teman lihat ya ini fungisida sistemik Amistartop bahan aktifnya ajoksistrobin dan dipenokonazol ya ini bahan aktifnya insyaallah nanti ini kan di rolling teman-teman ya ini menggunakan fungisida bahan aktif tembaga dan fungisida Amistartop ya ya ya